lumayan banyak nih jadi rencananya yang kita panen ini kemudian ini ini dan yang disana dan pastinya ada mata merahnya halo teman-teman peternak burung lopet di seluruh Indonesia jadi hari ini saya akan panen anakan-anakan yang ada di peternakan saya usia sekitar 14 hari dan di depan kita ini anakan yang dulunya saya panen di usia 14 hari oh iya sebelumnya saya ingin tanya apakah suara saya ini agak kecil terdengar di video karena kalau suara saya terdengar agak kecil berarti mix saya ini rusak berarti saya harus beli lagi oke kita lanjut dan ini ya ini sudah mulai belajar-belajar mendiri ini ada 7 ekor disini ini dia kemudian ini yang kemarin ini sudah mendiri juga nah ini disini ada 3 ini sudah mendiri juga kemudian disini ini masih ada nih tuh kakek jauh saya disana ini bahaya ini ya dia udah pirahi jadi saya sudah siapkan keranjangnya dan yang kita panen adalah yang ini ya biola blue dan dagrin ini ya kita pindahkan dulu yang ini supaya tidak mengganggu kita ambil anaknya nah ya lumayan banyak nih ini jadi rencananya yang kita panen ya ini kemudian ini ini dan yang disana ya dan pastinya ada mata merahnya oke kita mulai dari pasangan biola blue betina dan dagrin split bio split pb ini ya ini pertama kali dengan pasangannya yang baru ini karena ingin saya ada variasi warna dalam anaknya kemarin dan terbukti anaknya variasi juga ya meskipun ada yang tidak tembus biola oke kita ambil langsung nah ini ya nah ini ada tiga anaknya ya masih kecil tapi saya putuskan untuk dipanen aja ya dengan sistem loloh ya oke kita coba untuk ambil anaknya ini wow tutupnya nih ya tutupnya menghalang oke masih kecil tapi udah buka mata ya kalau udah buka mata aman aja untuk kita loloh ya menggunakan sped ini ini besarnya bah oke kita ambil kemudian oh dia gak nakal oke 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 ini anaknya yang satu ini kemungkinan jadi biola ewing atau biola green kalau dulu anaknya selalu keluar jadi biola blue induknya gak nakal baik kalau yang biola blue ini kalau belinya dulu katanya split PF berarti anak-anaknya ini berarti ada gen PF jadi dia possible split PF samankan dulu nah ini yang betinanya biola blue split PF kalau belinya dulu kemudian yang jantannya sana da green split jadi ini dulu pasangannya biola blue juga anaknya selalu keluar biola blue saya ganti dengan da green split PB split bio anaknya kita lihat tadi warnanya udah variasi ya oke kita lanjut ke indukan yang lain oh ya ini tidak saya ganti atau saya bersihkan bahan sarangnya karena ini dia bisa untuk membersihkannya sendiri ya menata kembali sendiri dengan cara kita kasih bahan sarang di luar glodoknya ya dia yang akan membawa dan mengangkutnya sendiri oke nah ini ketiga anaknya yang barusan kita panen ya sudah ada variasi warna ya ada biola tembusnya nanti kemudian ada yang non biola juga kayaknya ya kita tunggu aja hasilnya nanti ya untuk perkembangan warnanya akan jadi apa sekitar 7 sampai 10 hari lagi akan terlihat warnanya ya oke kita lanjut kesini ya pasangan krimino dan krimino ini ini anaknya ada satu ya kita buka nanti oke langsung saja pasangan PB krimino retina merah dan retina merah ini ini banyak telurnya namun selihat tidak isi ya oke nah ini oke nah itu dia anaknya ya warna anaknya mata merah dan kemarin yang tidak isi itu telurnya ada 5 atau 4 rasanya ya yang belum menetas 5 rasanya yang belum menetas tapi hari ini tiba-tiba sisa 3 oke langsung tanpa berlama-lama kita ambil anaknya ini ya apakah jadi albino atau krimino kita kurang tahu ini kayaknya galak juga nih oh ini 4 yang belum menetas ya telurnya ada semua oke kita usir aja ini nakal kayaknya oke kita ambil anaknya dari bawah izin ya ambil anaknya ya izin ya telurnya kita tutup dulu ya ini anaknya dari PB krimino retina merah dan PB krimino retina merah sepertinya jadi albino ini bukan krimino ya tapi mata merah oke gak masalah oke gak masalah kemungkinan bisa jadi blue 2 juga ini nanti ya oke dari krimino retina merah retina merah ya keduanya anaknya jadi albino ya kita ambil kita taruh disini ya ini ini usia sekitar 14 hari nah ini perlakuan terhadap gelodoknya ya kita tidak melakukan pemeriksaan kita hanya mengambil telur yang tidak isi ini ya kita buang ya kemudian untuk bahan sarangnya tidak kita bersihkan jadi kita biarkan aja dia yang akan menatanya sendiri ya kita hanya memberikan bahan sarang di luar gelodok nantinya oke satu masih jauh ya selalu pelan-pelan mudah-mudahan dia baikku uji Tuhan wow wow no 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 oke untuk telur di dalam gelodok sudah saya ambil seperti yang saya bilang inilah kesempatan kita membersihkan gelodoknya dari telur yang tidak isi ya kita buang dan biarkan dia produksi kembali oke kita tutup ini anaknya dari dua indukan ya sudah 4 ekor kita panen dan ini telur dari indukan PB Krimino dan PB Krimino tadi 4 telur tidak isi dan saya pastikan ini jong ya gak masalah karena dalam peternak itu ada yang namanya tidak pasti juga semua telur itu akan menetas bisa menetas sebagian ya bisa menetas semuanya dan bahkan bisa tidak menetas semuanya ya oke ini jong ya mudah-mudahan produksi selanjutnya nanti bisa lebih banyak lagi sekarang kita menuju indukan yang ini kalau ini Biola Ewing Green Split PB dan Biola PB Blue ya kita langsung buka gelodoknya yang betina ada di dalam nah ini ini anaknya kemarin ada 4 ya tapi ada 1 yang masih sangat-sangat kecil nah ini ya teman-teman lihat ini anak lah ya teman-teman